kegiatan kelancaran kegiatan besok ya informasi kita kan ada 10 orang ya kemudian sudah Bapak Ibu bagi sesuai sesuai instrumen ya ya sebenarnya memang kalau dalam kenyataannya nanti bekerja sendiri dan semua ya Bapak Ibu karena ini keterbatas menelaku kita bagi saja kemudian urun arahkan Bapak Ibu sesuai pembagian itu kan ada 10 ya dibagi 4 sesuai pembagian itu usahakan bagaimana bisa efektif semua pertanyaan bisa terjawab ya karena kan kadang tidak tahu ini tapi pihak sekolah sudah menyiapkan kan bertanya atau bagaimana nah kadang-kadangnya disitu kan Bapak Ibu kemudian ada observasi ada telah dokumen wawancara wawancara nanti kan dibagi lagi itu ada wawancara sekolah atau bahkan orang tua gitu ya misalnya misalnya bisa ya pada saat praktik kemudian angkat Bapak ibu angkat kesiswa mutu angkat kesiswa menanyakan ke Panditia apakah punya linknya kan kalau kalau yang kenyataannya itu kalau saya baca di sini itu ada linknya ada link dibagi ke dibagi ke siswa kemudian kesiswa menjawab nah kita dapat jawabannya kan nah ini katanya tidak ada linknya ibu bapak jadi bagian yang kena instrumen itu harapannya bisa mengatur lah ya bagaimana bisa efektif dan bisa terjawab bisa terisi nah itu tinggal Bapak Ibu bisa bisa lah secara adat dengan teman-teman dalam satu komponen yang penting bisa terisi kan kemarin itu katanya karena tidak sempat waktu boleh sedikit saja komponennya saya bilang tidak bisa gitu ya karena harapannya harapannya pada saat praktik itu bisa terisi kemudian kita bisa tahu akhirnya itu dapat berapa kan karena karena apa kan kami kan belum ada file juga untuk untuk yang Excelnya jadi bagaimana tapi kalau saya pikir saya melihat ibu itu sama dengan di ISP di ISP kan dimasukkan ke Excel kan nah memang barangnya ini belum kan lagi dari ban SM pusat tapi untuk kegiatan besok harapan saya bagaimana Bapak Ibu bisa bisa mensiasati sehingga itu bisa terisi kemudian sampai akhirnya bisa rangkuman rekomendasi bisa terkirim kemudian nilainya apa saya mau buat kan itu sistem yang bekerja nah berikutnya nanti ada apa tidak disediakan format untuk kelakuan itu katanya kreasi masing-masing jadi kalau ibu menurut hemat ibu sesuaikan saja dengan format yang kerja kelompok yang disediakan ban SMRM ya sesuaikan format itu nah jika ada kesempatan kata bapak ibu yang ada di ban SM provinsi itu presentasi jadi memang memang menunggu besok kan kalau sudah bisa selesai bisa presentasi tapi yang jelas laporan itu ada ya laporan berupa apa namanya eh laporan itu ada kemudian jadi minta lagi rekaman Bapak Ibu rekamannya jadi ketika apakah apa di dalam satu room itu kadang kan host saja yang bisa merekam kan siapa hostnya disitu ibu tolong direkam biasanya rekamannya itu masuk ke Gmail ya Pak Helmy ya iya ibu kalau rekaman biasanya rekaman Zoom ini ke Gmail ke email atau bagaimana biasanya bisa direkam di laptop langsung tersimpannya nah itu yang pembagian tadi kan sudah ada empat ya Pak ya iya sudah pembagian harapannya empat itu ada satu orang yang bisa merekam oh iya 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 yang berkewajiban lah untuk merekam nah karena itu ada kan pak rek itu rekod-rekod ini maksudnya merupakan video atau foto kalau foto itu di rekam dikstok aja di ss aja di screenshot jadi kalau bisa jadi satu teman dan screenshot satunya kalau mereka tinggal di pikir di apa tapi memang harus kosnya nah bagaimana caranya yang berpaya empat itu ada ya berarti empat orang kos di situ nah itu yang perlu di karena kemarin diminta sebagai bukti katanya terus dari panitian kemudian biasanya membagi di kelas besar kemudian dibagi kelompok kalau kita kan tiga ya ada berapa yang mana tiga belas ya berapa kelompok itu nah dibagi itu terus katanya masing-masing lagi mikirkan nah jadi bagaimana masalah satunya supaya kita bisa jalan ada kemarin juga ada yang lain kalau tidak bisa jumlah meet kalau tidak bisa meet ya video call kan bisa aja video kalau enam orang katanya jadi bagaimana caranya yang jelas ada bukti yang diharapkan kemudian laporan bisa ada bisa selesai jadi jangan lupa ya Bu ya kemarin di record karena ini recording ini recording ya seperti ini Bu tapi kan cuma PHM yang bisa kita kan tidak bisa karena kita tidak dijadikan host oh ini ada call hostnya ya maksudnya yang satu apa empat 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 komponen nah satu orang bisa merekam kalau screenshot kan tinggal mengklik seperti ini saja kan ada di laptop untuk di klik bisa screenshot maksudnya jadi dua screenshot iya di record iya tapi apa itu hasil kemarin Pak di rapat kemarin bisa jadi nanti pada saat pertemuan besok kan tinggal mungkin ada informasi nanti seperti ini hai oke ya sekarang saya record dulu berus untuk membimbing untuk membuka ini pertemuan awal kita bus mungkin silahkan bus baik terima kasih Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang sudah bersedia untuk dijadikan tempat ya Pak 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 Ibu untuk praktik kami mengadakan visitasi secara dari dan sebelumnya jika kita sebelumnya tetap muka langsung ke sekolah ya kalau sekarang kita melalui dari dan tentu caranya kan mendukung ya jadi mendukung untuk perjalanan ini kemudian kami mengumumkan izin Bapak nanti teman-teman di latihan asesor ini akan mengecek ya mengecek sekolah kalau Pak dan memahankan informasi sebanyak-banyaknya dari pihak sekolah sehingga kawan-kawan itu bisa mengisi instrumen dan memudahkan untuk membuat kesimpulan terakhirnya ada rekomendasi untuk perbaikan sekolah kejuannya tapi ini berupa praktik ya waktunya Pak Pak Ibu sepertinya bagusnya memang keseluruhan dan bisa melihat secara penuh jadi tahu pihak sekolah apa yang belum ada apa yang harus dilakukan dan menghadapi nantinya ya felicitasi yang sesungguh bapak ibu ya cara penuh yang harus dilakukan felicitasi dan harapannya tentu saja pihak sekolah memberikan informasi ditanyakan oleh pihak asesor itu saja kalau di saya Pak Ibu saya persilakan ke ketua ya kalau gitu saya sekalian izin mau salat aja dulu ya Bu ya mungkin ada selawatan agak susah tadi mungkin ada solusinya mungkin aja bisa kita lanjutkan dengan mempartisi juga mereka agak susah untuk dipartisi ya mungkin kita dalam satu kompok besar tapi kemudian pertanyaannya itu nanti masing-masing berdasarkan komponen gitu nggak tahu gimana nih Pak Ketua Pak Helmi ini nanti atau Bu Maip punya ini ini pernah berdasarkan Bu Ari Bapak Rudin mungkin kelompok ini itu mungkin suara terbingung terus kalau siap untuk dipartisi apakah sudah ada kalau kita pengalaman kemarin tahun lalu ketika kita akreditasi itu kan memang ada kelompok yang menyiapkan merupakan khas pada bagian apa namanya standar perstandar apakah mereka ini mungkin nanti akan kita tanyakan juga ke Pak Lagi Samsul apakah mereka ini siap perstandar itu juga gitu per komponen gitu itu aja yang mungkin ini satu persiapan yang kita lakukan pada sore ini ya untuk melihat itu kemungkinan-kemungkinan itu jadi kita antisipasi dalam waktu sore ini ini itu berus ma atau ada pandangan piano yang lain kalau satu tempat otomatis kan satu satu yang bertanya kemudian satu menjawab mungkin semua bicarakan Ibu Bapak makanya itu tadi dibagi-bagi empat harapannya empat empat komponen itu masing-masing pihak sekolah juga ada di empat itu misalnya Samsul atau misalnya iya proses pembelajaran misalnya kita akan lebih cepat lah gitu kan karena mengingat waktu juga untuk praktik ini kita akan kemudian harus dikumpulkan itu pertanyaan misalnya ke kepala sekolah kecuali satu itu ada usus kepala sekolah satu orang itu jadi satu ke kepala sekolah misalnya bisa nah satu orang dimutu tadi misalnya satu orang di mutuburu kan ada ada tiga orang ada dua orang satu orang pegang di mutuburu satunya misalnya ke kepala sekolah empat empat orang berarti empat komponen misalnya ada pertanyaan ke kepala sekolah itu lebih cepat ada lagi misalnya apa joinnya roomnya untuk roomnya karena kalau kita lihat di apa instrumen itu hampir semua wawancara itu ada dengan kepala sekolah makanya ibu iya maksud saya jangan sampai kepala sekolah terjedak gitu kan kalau terjedak misalnya pas beliau ada kegiatan apa misalnya lalu hanya satu komponen misalnya yang terjawab yang lain ada nah itu maksud terjadi terdiri sehat supaya bisa jadi satu kalau pertanyaan terpapak sekolah pertanyaan tersiswa kita tahu orang tua apa disediakan kan dari pihak sekolah misalnya kan pernah nanya sampai ke orang tua kan nanti mungkin Pak Enli bisa mengarahkan sebagai petua berarti ibu terus bagus aja kayak tadi jadi masing-masing komponen tadi ditanya tentang untuk urusan siapkan wawancara untuk kepala sekolah saat wawancara semua yang wawancara dengan kepala sekolah terimanya masuk disitu misalnya lagi tentang ngetelah dokumen ya kita ngetelah dokumen atau kita bagi-bagi waktunya jadi kalau grup sini terpala sekolah grup lain di partisi itu juga bu jadi grupnya disitu grup disini jadi dalam satu waktu langsung mainnya empat bisa juga kayak itu nyaman lombok oke terpah terhati lagi yang penting memang tim dari sekolah kan oke bisa tim berdua aja ya minggu 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 berdua cukup berdua berdua berkomponen kan biasanya kamu kalau di sekolah itu mereka super mereka super meja nah tapi ketika ada meja empat ini tidak ada meja tujuh jadi ya sebalah kan bisa kalau ini kan dari ini misalnya masih-masih bicara oke gue masuk mantap gambar bu berdua nah hilang mungkin videonya mungkin Mungkin Oh ini jaringannya bisa keluar seorang Nah masuk jokah gambar Tadi ketika detik hidupi kameranya Jumnya bisa Tadi sholat dulu Hanya mau Alhamdulillah Lo numpet lo pandir sedikit boleh lah Bok Betak kon Suaranya bisa jelas Kami kan sudah nih berbagi untuk 4 komponen itu Ada 4 tim gitu Nah ada ketuanya Per tim itu ada anggotanya Ada yang 8 anggotanya Nah tapi ketika mengumpulkan Berkasnya itu Ternyata berkasnya itu banyak yang Itu itu juga Bu Misalnya kan antara proses pembelajaran Itu dengan Motoguru Berkasnya itu itu juga Bu Nah jadi nanti saya tadi dengar kan Katanya mau dipartisi dipisah-pisah Nah kalau dipisah-pisah berkasnya Kami punya itu itu juga Misalnya RPP ya RPP guru itu juga Kan untuk proses juga ada Untuk motoguru juga ada Memberkas berkas dokumen Tentang RPP itu Nah jadi nantinya bagaimanalah yang sebagusnya Kalau menurut saya Begitu kita fleksibel aja Tidak mesti harus dibagi 4 Bisa jadi bagi 2 gitu Untuk mempercepat waktu Tapi kalaunya bisa dibagi 4 Itu kan lebih baik lagi Cuma kami menyediakan berkasnya ini Jadi bagaimana Soalnya ambil sana Nanti jangan-jangan ketika situ diambil Di sini diambil juga kan Sebab RPP-nya Di bagian motoguru juga pakai RPP Misalnya gitu kan Di bagian proses pembelajaran Juga ada RPP yang diminta kan Berkasnya itu Nah jadi itu nanti solusinya bagaimana Berarti Masih ibu Sudah selesai Belum biar menjelaskan Terima kasih Pak Ini samsung atas penjelasannya Tadi itu akan menjadi Rahman kami juga untuk Mendiskusikan nanti bagaimana langkah selanjutnya Supaya dengan waktu setengah hari Besok itu Semua komponen itu bisa terisi gitu Yang ada dalam instrumen Dan memang harus seperti itu Mungkin nanti di awal Teknisnya besok itu Pak Adi Samsul Tadi sudah digambarkan juga Oleh ibu pendamping Dari ibu Rosma Ini ibu Rosma Nanti sebagai ibu pendamping Dari BAN SM Itu akan menyampaikan Tujuan kami gitu kan Mengantarkan dari BAN SM Kemudian nanti ketua kami Pak Helmi Akan menjelaskan juga Besok itu langkah-langkah Yang akan kita lakukan Di dalam proses praktek ini Abis itu apa ya Nanti baru apakah kita bisa masuk Ya mungkin bisa di ini juga Apakah kita bisa masuk Nanti dalam partisi tadi Atau jadian tadi itu Harus Misalnya dibagi dua kelompok saja Di sini ada ibu Atul juga kan Hadir Bagaimana nanti Ibu Atul bisa Mempartisi Membantu juga Pak Helmi Sudah standby Pak Helmi Jadi Pak Helmi yang menjadi ketua kami BAN SM Jadi kami ini manut saja Kami mengikuti saja Ya Karena Emang Bu Pak Helmi Lebih tahu Iya Bu Iya Pak Helmi Pak Helmi Pak Helmi Pak Helmi Pak Helmi Halo Bu Dina Ya Bu Hari Itu besok kita akan Nggak mungkin semua Subkomponen ya Kita tanyakan itu Nanti Semua Berarti kan nanti kita pilih-pilih ya Semua ya Semua Oh Kalau kemarin kata Pak Rusman Kemarin kan Nggak mungkin cukup Itu katanya Jadi Kalau bisa itu yang Menggambarkan Yang menggambarkan aja Gitu Biar cepat Karena kita presentasinya juga Cuma 15 menit Perkelompok Gimana itu Saya kurang bau juga Kalau begitu Tapi tadi Pak Rusman Bilang semua Gitu kan Oh iya Saya kemarin Karena ada catat Itu saya share di grup Kemarin kan Kata Pak Rusman kan Nggak perlu Semua Komponen katanya Karena waktu 3 jam Nggak cukup Dengan Empat komponen Gimana Kalau saya Pengennya Jika Dengan Berusaha Gimana Berusaha Saya pengennya Jika Kita Setelah 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 Saya tanya Kelompok-kelompok lain Juga begitu Tidak cukup Waktunya Kemarin kan ada Pertanyaan dengan Pak Rusman Waktunya 3 jam Gimana itu Kata-kata Pak Rusman Yang tidak mungkin Buker kita nanyakan Dengan waktu Seperti itu Gitu loh Presentasinya Kemal 15 menit Ya kelompok Jadi yang kita Sajikan itu Hanya rangkuman Dan Rekomendasi Kesimpulan Dan Rekomendasi Biasanya Berarti Kita harus Buat konsep Untuk nanti Besok Yang mau ditanyakan Apa Cepat Ya Fokus dulu Lanjut ke Terus ke Arahkan Ruang Ibadah Arah ke Itu Kelab Laboratorium Ipa Ada Musalah Al-Irsat Ini Musalah Semet Ibadah Musalah Ya Pukul Semu Sikit Oke Ya Lanjut Di sebelah Musalah Ini Ada Lab Libu Laboratorium Laboratorium Ipa Ini Fokuskan Ya Ya Terima kasih putar ke ruang belajar kelas tujuh di sebelah sana selfie supaya tahu bahwa ibu atur cantik itu bapak ibu ibu atur masih bujangan bu kalau ada yang nyari bisa jadi didaftarkan dengan buah 7 7a 7b 8a itu ada tiga ruang sana terus yang ini ini tanaman-tanaman siswa halaman yang baru ini bapak ibu halaman yang baru mungkin nggak cuma bunga-bunga gitu Pak ini biasanya kelas 9c ini ruang perpustakaan Pak saya pindah lagi ke ruang kelas 9c di sini 9c ini ruang oses Buatul belum ada papan namanya minyak ya Buatul 9a 8c kecil ya kelas 8 disitu kelas 8 video Buatul putus di saya terdiam eh bila ke sana Bapak Ibu bila sampai ke sana tuh jaringan WP-nya nggak sampai WP-nya tuh sampai sampai di depan tadi aja sampai di depan Musala aja Bapak Ibu jadi sidin terputus di sana karena WP sudah putus sampai di sana tadi sampai di ruang kelas 9 tadi sudah putus ya ya karena terlalu jauh dengan antena WP-nya ya ya enggak dengar lagi sedih boleh silin telun 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 wadu Buatul Buatul si din kada ingat padahal sudah dipadahi tadi kalau pakai WP jangan silang Pak tadi iya akan sudah empadahi jangan sampai ke sana kalau pakai WP harus pakai itu telekomsel ya ya kembali lagi lah Bapak Ibu ya sudah nih alih ke telekomsel kalau mau ke ujung sana ujung ujungnya sampai ini sudah di tengah Pak ya sudah berikan aja Bu ini nggak ada apa-apa Bu Ay ya sudah di tengah ga ga tersiap ini lab laboratorium laboratorium bahasa wc-wc sekolah wc guru dan wc itu di Zoom dari jauh bisa lah Bu Atul wc sekolah wc siswa wc kita kan bagus wc guru dulu lah hahaha weh akun-akun buka akun jadi terus penuhin ada mau ambil kadu sedih buka kadu sedih buka biar luarnya aja buat tulis kein aja besok ya hari minggu ini kunci Terima kasih 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 Bapak Ibu bisa dilanjutkah atau masih ada lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Salam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Halo Terima kasih 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 Terima kasih